I carry my heart Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini Hari ini kita akan buat unboxing Sebuah smartphone yang paling populer Dan paling ramai diminyati oleh masyarakat dunia ya guys Apa dia? Sebuah produk yang tidak asing lagi mungkin ya Xiaomi Mi 90 Sebelum kita lanjutkan Jangan lupa like dan subscribe channel ini Serta tekan tombol loncengnya Untuk video-video yang akan datang ya guys Oke, sekarang kita akan lihat dulu boxnya ini Dan disini ada tulisan Mi 90 Clearblue 6GB RAM Serta 64GB ruang penyimpanan ya Dan di bawahnya ini ada Ya, Mi 90 juga Ya, serta kode perusahaannya ya Oke, disampingnya ini ada tulis Mi 90 Ya, cuma itu saja Oke guys Kita buka saja Oke, kita buka boxnya Di dalamnya ini ada gratis softcase-nya ya Softcase-nya ini Ya, keras Tapi ini bukan silikon ya Oke, bolehlah Seterusnya ada buku penduan Oke Ada SIM ejector-nya Dan ini smartphone-nya ya guys Oke, kita buka saja Wow Ini benar-benar mengkilat Mantap nih guys Mantul Oke guys Kita kemas dulu Biar rapi Oke guys Selanjutnya kita lihat dulu Isi di dalam kotaknya Ada apa saja Oke Ada Kabel cas Kita lihat dulu ya Kabel casnya sudah Type-C ya Sudah USB Type-C Ada adapter casnya Jadi adapter casnya ini Pengecasannya 18W ya Menurut saya ya boleh Satu jam lebih lah Untuk pengecasan penuh ya Oke guys Jadi di dalam kotaknya Cuma ada adapter cas USB Type-C Cuma itu saja Nah Sama itu Dan Kita Sama Sama Oke guys, Xiaomi Mi 9T mempunyai display 6.39 AMOLED display. 19.5 banding 9 aspek rasio. Full HD+, 2340 x 1080. Kontras rasionya 600 nits ya. Dan sudah menggunakan hours on display. Lepas itu ada face unlocknya di depan. Di kamera depannya. Serta ada fingerprintnya di layar ya guys. Kita tes dulu. Ya, jadi menurut saya ini termasuk cepat ya. Termasuk lumayan kencang juga fingerprintnya. Untuk dapur pacunya, Xiaomi Mi 9T sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 730. Qualcomm Kyro 470 CPU. Octa-core 2.2GHz. Qualcomm Andreno 618 GPU. Untuk RAMnya sudah 6GB serta ruang penyimpanannya 64GB. Jadi di sini ada 2 ya guys. Ada yang 64GB dan ada yang 128GB untuk ruang penyimpanannya. Untuk baterainya sendiri sudah 4000 mAh. USB Type-C serta pengecasan yang cepat 18W. Oke guys, jadi kita lihat dari desain bodinya. Ini bodinya terbuat dari kaca ya. Depan belakang. Serta depannya sudah menggunakan Gorning Gorilla Glass 5 ya. Jadi depan belakangnya sama. Gorning Gorilla Glass 5. Ya apapun cerita. Nah yang namanya kaca kalau jatuh tetap pecah ya guys. Jadi kita harus hati-hati. Kita akan pakai casing tawaannya. Biar aman ponsel yang kita gunakan ini. Oke guys, selanjutnya di bawahnya ini ada lubang speaker. Ada USB Type-C. Dan di sini slot SIM cardnya ya. Dan di sampingnya ini, di samping sebelah kirinya, kosong ya. Nggak ada apa-apa. Di sebelah kanannya ada tombol on-off. Ada tombol volume. Serta di atasnya ini ada lubang iPhone ya. Di sampingnya ini ada kamera, yaitu kamera pop-up. Oke guys, kita lihat dulu. SIM cardnya ada berapa, slotnya. Ternyata di sini cuma ada dua ya guys. Jadi untuk microSD-nya nggak ada. Jadi di Xiaomi Mi 90 ini terbatas ya. Nggak ada microSD card. Cuma ada dua SIM card saja. Jadi kalau kalian merasa 64GB cukup, ya boleh lah. Dan di sini ada dua versi ya. 64GB serta 128GB. Oke guys, selanjutnya kita lihat di belakangnya ini ada tiga kamera ya. Triple camera. Kamera pertamanya 48MP. Dan di bawahnya ini ada 13MP serta 8MP ya. Jadi di sini untuk kamera utamanya 48MP. Dan menurut saya ini kamera paling besar untuk di kelasnya ya. Oke, di depannya untuk kamera selfie-nya. Jadi untuk kamera selfie-nya di sini 20MP ya guys. Ya menurut saya sudah paling besar dan paling cerah ya. Paling bagus ya untuk hasilnya ya. Oke guys, selanjutnya. Untuk fitur-fitur kameranya ada gerak lambat. Ada video singkat. Ada video foto. 48MP kamera. Portrait. Video malam hari. Panorama. Dan pro ya guys. Jadi di sini saya rasa sudah cukup lengkap untuk fitur-fitur kameranya ya guys. Oh iya guys, kita akan coba tes musiknya. Dan bagaimana suara speaker-nya ya. Kita lihat dulu musiknya. Jadi menurut saya suara speaker-nya tergolong berkualitas bagus ya. Oke guys, selanjutnya kita akan tes YouTube. Kita akan lihat kerjenihan gambarnya. Oke guys, jadi menurut saya Xiaomi Mi 9T ini sudah paling keren dan paling mantap untuk dimiliki. Dengan harga 4 jutaan lebih ya. Jadi saya rasa ini sebuah ponsel yang paling menarik dan paling mewah ya. Dan menurut saya sendiri dengan harga 4 jutaan kita boleh mendapatkan performa yang lebih ya. Yang lebih yang maksud saya ya ke flagship ya. Ya... Halo guys, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Hari ini Huawei telah mempunyai mangkuk yang mana? Dan kita akan mempunyai mangkuk yang pertama ini untuk Huawei. Oke, ini malam ya guys. Dan kita akan buat mangkuk sing. Dan ini mangkuk sing yang pertama ya, mungkin di Indonesia ya. Oh iya guys, Xiaomi Mi 9T sudah menggunakan versi Android 9.0 ya. Versi MUI 10.3.11 ya. Jadi di sini interface-nya sudah MIUI 9.0 ya. Oke guys. Terima kasih telah menonton! Sampai di sini dulu unboxing saya tentang smartphone Xiaomi Mi 9T ya guys. Lain hari jika ada kesempatan saya akan buat review dan tes gamingnya. Oke guys, terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan subscribe!